Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel Youtube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di at podcastresensibuku. Selamat mendengarkan! Halo, perkenalkan nama saya Kaila dan saya akan meresensi sebuah novel klasik terjemahan dari Perancis yang berjudul Si Bungkuk dari Notre Dame. Dalam bahasa Inggris berjudul The Hunchback of Notre Dame dan judul aslinya dalam bahasa Perancis berjudul Notre Dame de Paris. Novel ini ditulis oleh Victor Hugo, seorang penulis asal Perancis dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1831. Bergenre romans dan fiksi sejarah Novel ini yang setelah saya baca dan saya cek juga di Wikipedia, Victor Hugo ternyata terinspirasi dari katedral Notre Dame Dan novel ini merupakan bentuk upaya dalam mengajak masyarakat Perancis untuk menjaga dan melestarikan budaya peninggalan. Apalagi di masa-masa revolusi Perancis, banyak bangunan bersejarah yang dirusak. Novel ini berhasil membuat katedral Notre Dame menjadi ikon budaya Perancis dan dapat upaya restorasi di tahun 1840-an. Namun sangat disayangkan juga ya, pada tahun 2019 yang lalu, katedral ini mengalami insiden kebakaran yang cukup parah. Kembali ke novel ini, jadi gak heran Victor Hugo nantinya bakal banyak bahas tentang arsitektural. Novel ini juga udah dapat banyak adaptasi, baik itu theatrical music dan juga film. Salah satunya diadaptasi oleh Disney dalam bentuk film animasi berjudul The Huntsbeck of Notre Dame pada tahun 1996. Saya sih belum nonton ya, tapi karena diadaptasi sama Disney, pasti jalan ceritanya beda nih. Lalu karya lain dari Victor Hugo yang gak kalah terkenalnya adalah novel Les Miserables yang belum saya baca karena si bungkuk dari Notre Dame ini adalah karya pertama Victor Hugo yang saya baca. Dan novel terjemahan yang saya baca ini adalah terjemahan dari Gramedia Pustaka Utama yang diterbitkan pada Desember 2021 dengan ketebalan 783 halaman. Dan mari kita langsung aja ke sinopsisnya. Berlatar belakang Paris di abad pertengahan, The Huntsbeck of Notre Dame mengisahkan tentang Quasimodo, si bungkuk yang buruk rupa. Dia tinggal di menara-menara gotik katedral Notre Dame di Paris dan menjadi pemukul lonceng. Orang-orang mengejek dan mengucilkannya karena penampilannya. Hanya Esmeralda, si gadis gipsi yang cantik yang merasa iba kepadanya. Quasimodo menyayangi Esmeralda, namun diam-diam ada orang lain yang menghasratkan gadis itu. Claudio Frollo, sang wakil uskop. Ketika Esmeralda menolak pendekatannya, Frollo merancang rencana jahat untuk menghancurkan Esmeralda. Namun Quasimodo tidak tinggal diam. Oke, jadi tadi itu sinopsisnya? Tapi tunggu dulu. Sebelum mereview ceritanya, saya akan bahas sedikit ya yang boleh dikatakan jadi polemik lah di antara beberapa pembaca. Dan saya sih termasuk yang rada capek membaca bagian-bagian ini. Jadi, Victor Hugo menulis tentang informasi arsitektural yang rada panjang dan menuangkan beberapa isi pemikiran dan unek-uneknya. Sedikit curhat gitulah, belum lagi bahas pemandangan kota Paris dari atas katedral Notre Dame yang juga gak kalah bikin pusing kalau dibaca. Walaupun penjelasannya panjang, ada tapenya nih. Mengingat lagi motivasi dari Victor Hugo dan efek dari novel ini setelah terbit di Perancis pada waktu itu, jadi momen penting yang gak bisa diabaikan juga kan? Dan menurut saya itu juga sebuah wujud kemampuan Victor Hugo dalam menulis yang niatnya patut diapresiasi. Efeknya ke saya juga jadinya penasaran sama katedral Notre Dame ini buat ngeliat dari dekat. Terima kasih untuk teknologi internet jadi saya bisa nonton video tour keliling katedral gotik ini dari Youtube. Walaupun saya gak paham-paham banget sama arsitektural katedralnya dan udah mengalami perubahan sejauh apa, tapi saya ngeliatnya keren banget lah. Dan bunyi lonceng-loncengnya juga bikin keingat sama karakter Quasimodo. Ngomong-ngomong soal karakter, mari kita bahas karakternya. Sebelumnya dari sinopsisnya itu udah menampilkan konflik utamanya ya. Jadi si Claude Frollo ini adalah wakil uskup di katedral Notre Dame. Dan karena dia udah wakil uskup, jadi dia itu istilahnya udah selibat ya. Harus membujang, gak boleh nikah, jadi harus bisa ngendaliin nafsunya. Tapi si Frollo ini bisa dikatakan gagal mengendalikannya. Dia jatuh cinta sama Esmeralda, dan dia itu jadi kacau karena hal ini. Mengingatkan saya sama lagunya Agnes Monica yang judulnya tak ada logika itu loh. Terus nih, cintanya bertepuk sebelah tangan karena Esmeralda gak suka sama si Frollo. Bagaimana dengan karakter Quasimodo? Dia ini selain kerja di Notre Dame sebagai pemukul lonceng, dia juga punya hubungan dengan si wakil uskup Frollo. Jadi ada beban moral tersendiri lah untuk Quasimodo. Karena dia ini juga gak diterima di masyarakat, karena wujudnya mengerikan. Padahal sebenarnya sifatnya itu gak semengerikan wujudnya. Dan Esmeralda adalah seorang penari Gipsy yang datang ke Paris untuk mencari sesuatu. Dia datang bersama kambing peliharaannya yang bernama Jali, yang punya tanduk berwarna emas, pintar, dan cantik. Kata salah satu karakter nih yang tiap ketemu hobinya muji kambing, namanya Pierre Gringor. Si Pierre ini, atau Pierre-e, apapun penyebutannya yang benar, karakter ini tuh kelihatan cukup menjanjikan di awal. Tapi keputusannya menjelang akhir ngaco para bikin saya kecewa, tapi gak kaget juga sih sama keputusannya. Dan lalu juga akan ada karakter-karakter lain yang akan menyemarkan jalan ceritanya. Apa yang bakal terjadi sama Esmeralda, dan rencana jahat apa yang direncanakan si wakil uskup, lalu gimana Quasimodo bisa melindungi Esmeralda, kalian bisa temukan kisahnya dalam novel ini yang penuh drama, bercampur, kalau saya bilang sih, kekonyolan dan miris di saat yang bersamaan. Jadi, awalnya saat baca novel ini, saya kira sih bakal semacam didominasi sama kisah heroik Quasimodo gitu, tapi ternyata enggak gitu juga isi ceritanya. Apalagi, judul dalam bahasa Perancisnya juga lebih mengacu ke Notre Dame. Malahannya, kalau dari segi karakter, si Wakul Uskup Rolo nih yang paling dapat banyak porsi. Kalau dari gaya narasi dan dialog-dialog antara karakternya itu teatrical banget ya, jadi kadang rada lucu gitu sih. Tapi saya yang ceritanya enggak lucu. Ini pendapat pribadi aja ya. Dan dari segi alur ceritanya, mudah untuk diikuti. Lalu, dari segi pengkondisian settingnya itu rada realistis, mendramatis, penuh ironi. Jadi, supaya bisa menikmati ceritanya ya, dibiarkan aja ceritanya mengalir apa adanya. Dan dalam novel ini juga ada banyak catatan kaki ya. Jadi, si penulis Victor Hugo dan karakter-karakternya, khususnya nih karakter-karakter yang ngenyam pendidikan nih, hobi banget. Saya bilang hobi karena mereka sesuka itu sebutin tokoh-tokoh macam penulis, penyair, raja, filsuf, dewa-dewi, pelukis, dan yang lainnya. Dan ada pula kutipan-kutipan entah itu dalam bahasa latin atau Yunani, saya enggak paham deh. Lalu juga dari sistem hukum dan isi-isi yang ditampilkan di era abad pertengahan di Paris juga enggak kalah banyak mengalir bersama jalan ceritanya. Oke, secara keseluruhan novel ini menarik untuk dibaca dan seru loh kalau mau didiskusikan, karena novel ini isinya rame banget. Terakhir rating untuk novel ini, saya sih kasih 3,5 bintang dari 5 bintang. Rada tanggung, tapi itulah rating dari saya. Sekian dari resensi saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.